Oh, selamat pagi kawan-kawan kecil Nyanyian kalian sangat merdu Iya, ini hari yang sangat indah Tentu saja layak dinyanyikan Ada musik di pohon Ada musik di lembah Dan ada yang mengalun di langit Ada musik di sungai Dan musik di rumput Ada musik yang menghangatkan hati Oh, terima kasih banyak Kalian baik sekali Kau belum pernah dengar aku Pernyanyi dengan suara semerdu itu? Ya, benar Pony kecilku Pony kecilku Dan adalah sahabatku Aku belum pernah dengar kau bernyanyi seperti itu sebelumnya Itu bagaikan sekeping surga Dengan es krim di atasnya Sudah dersai, aku tidak percaya suara emasmu belum jadi bagian kuartet Pony Toons Aku, aku, aku Terutama karena kau mengundang kami tampil di acara malam dana pusat peliharaan Ponyville besok Begini, aku, aku Ini harus dikoreksi Dan kau harus bagikan suara emasmu di acara itu Ya, pasti luar biasa Kau akan tampil di panggung berjemur di bawah cahaya lampu dari pusat perhatian bintang terang Dengan setiap Pony yang menontonmu, menilaimu, iri ingin jadi lebih baik darimu Kenapa bukan mereka? Ya, lusak, kau tersedah Mereka akan mengamuk dan kau akan dipermalungkan Dan tidak akan lagi menunjukkan wajahmu di Ponyville Selamanya Finky, Pak Jangan konyol Tapi aku pintar melakukannya Ayolah, Flutter, Sai Kau akan bergabung dengan grup dan mengubah kuartet Ponytoons Jadi kuartet Ponytoons Tidak Apa kau bilang? Aku suka Ponytoons Aku salah satu penggambar berat mereka Tapi aku tidak mau tampil bersama mereka Kenapa tidak, Flutter, Sai? Begini, aku mengidap Aku mengidap Aku, aku, aku Ayo keluarkan! Aku mengidap demam panggung Apa itu penulang? Demam panggung itu bukan penyakit, Pinky Itu cuma berarti Flutter, Sai takut untuk tampil di depan Pony Aku sangat berterima kasih, Ponytoons Membernyanyi di malam amal pusat peliharaan Dan aku sudah tidak sabar melihat pertunjukan mereka Tapi aku akan menonton dari kursi penonton Aku rasa kau sudah sia-siakan bakat luar biasamu Tapi aku mengerti kalau mereka tidak nyaman Terima kasih Oh, Angel benar Sebaiknya kita segera pergi Ada banyak yang harus dikerjakan sebelum acara besok Baiklah, Ponytoons Ayo kita ulangnya lagi Bersambung 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 Setiap Pony bilang Katakan pendapatmu Kadang tak bisa kau bicarakan Masih ada pilihan Temukan kau punya musik di dalam dirimu Temukan musik di dalam dirimu Rarity kau luar biasa Terima kasih, Spike Ini adalah Ensemble Kalian semua juga sangat bagus Oh, kukira kalian semua luar biasa, Ponytoons Terima kasih, Fluttershy Sekarang, Ponytoons Aku minta kalian istirahatkan suara kalian untuk sisa hari nanti Kita akan lakukan gladi risik terakhir besok sebelum acara besarnya Kedengarannya menarik Oh, Rarity Ponytoons akan membuat acara pengalangan dana pusat peliharaan Ponypil jadi istimewa Terima kasih banyak, sudah membantuku menolong para hewan Ya, senang melihat rencana berjalan mulus tanpa ada drama Bukan begitu? Selamat pagi, Fluttershy Selamat pagi, Ponytoons Sebenarnya, kami Ponytoons minus satu suara Big Mac sangat terlambat Kau datang juga Aku bilang apa padamu soal tepat waktu Aku tidak mau dengar Big Mac, bisa dimulai lagunya? Tidak Big Mac, apa suaramu hilang? Yup Kenapa hak bisa sampai begitu, Big Mac? Itu Halo semua Pony Selamat datang di panggilan kalkun tahunan Ponypil ke-12 Siapa yang akan mendapatkan tahun ini? Apakah dia Pony baru? Atau akankah juara panggilan kalkun kita selama enam tahun berturut-turut? Mempertahankan gelarnya untuk membuatnya jadi angka tujuh keberuntungan? Kita akan cari tahu jika kau berhenti bicara dan mulai berkokok Baiklah, para Pony Ayo tirukan suara kalkun Big Mac, giliranmu Tanggilkan kalkun Suaramu hilang Saat menirukan suara kalkun Hilangan suara dan juga gelarnya Sekarang kita tidak bisa tampil malam ini Tunggu Apa? Tidak Kalian harus tampil Jika tidak, malam penggalangan dan akan kacau Kita tidak bisa tampil malam ini dengan hanya tiga suara Kenapa tidak? Kita harus menyusun lagi musiknya Dan kita tidak punya waktu Maaf, Lattersy Tapi aku tidak punya solusi untuk masalah ini Tentu saja Solusi Ikut aku Aku bisa sembuhkan poni yang serak ini Tapi butuh waktu lama Apa katamu? Aku bisa campurkan minuman yang manjur Tapi tidak bisa sembuhkan dia malam ini Oh, gawat Kemana kita akan mencari suara berat untuk menggantikan Big Mac Maaf, Jekorah Tapi ini bukan hal lucu Kita butuh suara bass agar bisa harmonis Tanpa itu pertunjukannya bisa berantakan Tolong maafkan keriangan ganjilku Tapi aku tidak menertawakan situasi kalian Terus apa? Kau ingat saat kalian tidak sengaja terkena racun lelucon? Donda Fluttershy mengalami perubahan aneh Suaranya jadi semakin berat Iya, aku tidak mau membahasnya Iya, iya Suaramu jadi sangat rendah Hingga terdengar seperti Flutterfria Dengan daun-daun ini Aku bisa campurkan ramuan untuk hasilkan efek yang sama padamu Jekorah, itu luar biasa Iya, aku mau melakukannya Akanku lakukan apapun demi para hewan Kau bahkan mau tampil di depan panggung Oh, kecuali itu Aku tidak bisa beranikan diri untuk tampil di depan semua poni Bagaimana kalau menyanyi tidak di depan seluruh poni? Hah? Bagaimana jika Big Mac di panggung Sementara kau di belakang tirai menyanyikan bagian dia Itu seperti sedang bernyanyi di rumahmu sendiri Takkan ada yang tahu itu kau Meskipun begitu, aku tidak yakin aku bisa melakukannya Kau harus Demi para hewan Baiklah Campurkan Sekarang, lakukan seperti latihan kita Selamat malam para warga Ponyville Aku ingin berterima kasih karena kalian sudah mau datang malam ini Dan telah mendukung pusat pemeliharaan Ponyville Terima kasih atas kebaikan kalian Para hewan piaraan telah menemukan rumah Dan target kita pasti akan terpenuhi Di mana Fluttershy? Mungkin senang sembunyi Kau tahu betapa bencinya poni pada cahaya lampu Jadi, tanpa panjang lebar lagi Mari kita sambut Pony Dune Teriknya matahari Hidup udara segar Langit pun sangat cerah Semuakan baik saja Dengarkan baik-baik Di setiap ada irama Terjadi begitu saja Musik mengalun membawamu Temukan musik-musik di dalam dirimu Temukan musik-musik di dalam dirimu Ada musik-musik di dalam dirimu Pony Tunes Tadi itu sangat luar biasa Dan kau terdengar jauh lebih baik Futter Sai Kau ada di sisi tira yang salah Kau melewatkan acaranya Seperti profesional sejati Futter Sai ada di balik panggung Untuk pastikan semua berjalan lancar Dan itu sempurna Ini sangat fantastis Anak anjing baruku Dan kupikir itu sangat bagus Wah, terima kasih Dan kamu ingin tahu Apakah kamu ingin tampil Di perayaan Qt Cinera Jipper Wheel Putriku Mau kan, mau kan Dengan senang hati Kapan? Minggu depan? Bulan depan? Besok Astaga Maafkan aku Itu terlalu mendadak Oh, tidak Ya Ayah mengerti Oh, Rarity Kita tidak boleh kecewakan Teman kecil itu Kau yakin sudah siap? Temukan musik di dalam dirimu Temukan musik di dalam dirimu Ada musik di dalam dirimu Astis Ponytoons Oh, Ponytoons yang luar biasa Dan akan lebih luar biasa Jika kau bisa tampil Di upacara pemotongan pita besok Ibu wali kota Kami ingin hadir Tapi Kami mohon permisi dulu sebentar Ibu wali kota Tentu saja Jangan khawatir, Plater Sai Kau tidak perlu tampil lagi Tapi kami tidak mau kecewakan Wali kota yang ada di sini Baiklah Ibu wali kota Ponytoons akan senang bisa tampil di upacaramu Teriknya matahari Hidup udara segar Langit pun sangat cerah Semua akan baik saja Oh, 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 oh bagus Kita tidak mau mengecewakan para pelanggan sepakkan Oh, oh, ohGold対 Dengarkan baik baik Di setiap keadaan irama Terjadi begitu saja musik mengalami Kita tidak mau menggecewakan anak sekolah Temukan manusimu di dalam dirimu Temukan oleh musik di dalam dirimu Oh, ada musik di dalam dirimu Flutter Sai, kami harus bicara denganmu Suara Big Mac jadi lebih baik Sekarang kau bisa mani di penawar racunan lucon Dan suaramu akan terdengar normal lagi Hanya saja aku tak tahu pertunjukan terakhirku itu adalah pertunjukan terakhirku Flutter Sai, tolong berhenti Bolehkah Flutter Sai bernyanyi untukmu sekali lagi? Yup Temukan Hei, temukan Oh, kau temukan di hatimu Yee, ada musik Yee, di dalam dirimu Oh, yee, temukan musikmu Yee, aku suka musik Aku suka musik Yee, aku suka musik Yee, aku suka musik Lata Sai Hey, selamat menikmati Wah, ya! Wuhuu! Wuhuu! Big Mac, kau harus jelaskan semua. Panggilan kakun? Merusak suaramu? Obat zekora? Kurang cepat? Tidak. Butuh suara berat? Racun lelucon? Baikkan sekarang? Lebih baikkan? Dan kawan pemalu itu mewujudkan mimpinya dalam bayangan karena dia tidak sanggup tampil di bawah surat lampu? Ayo kita kejar Fluttershy! Ayo pergi! Fluttershy? Apa kau ada di dalam? Iya. Aku di sini. Tadi itu sulit dipercaya. Maksudku tiranya naik lalu kau di sana bernyanyi di depan para poni. Dan kau tahu aku kira tidak ada yang iri karena tidak ada yang mengamuk. Tapi pasti menyeramkan berdiri di panggung. Semua mata tertuju padamu. Dan kau merasa seperti sedang pipi buruk. Memang? Apa? Terlalu berat? Yang dimaksud Pinky itu kau sangat hebat. Tunggu! Apa baru saraku bilang begitu? Hampir. Ups! Kau memang hebat! Kau membuatku sangat terpukau. Oh, luar biasa! Rapi, jangan tersinggung! Suaramu seperti pria! Oh, pria bersuara emas! Baiklah. Terima kasih semuanya. Aku senang kalian menikmatinya. Karena aku tidak akan pernah bernyanyi di depan banyak poni lagi. Tidak mungkin! Tidak mungkin! Tidak mungkin! Cukup! Bisakah kita berhenti berlari? Aku masih tidak mengerti. Kenapa, Fluttershy? Lagipula kau sendiri yang ingin poni Toons bernyanyi untuk setiap hal kecil yang meminta kita. Maksudmu kau tahu aku ingin tampil? Tentu saja aku tahu. Dan dari semua colotehannya, Pinkie Pie benar tentang satu hal. Hanya satu? Saat tera itu jatuh, dan setiap poni melihatmu bernyanyi, mimpi terburuknya bagai terwujud. Apakah seburuk itu? Iya. Memangnya apa yang buruk dari itu? Tepuk tangan yang bergemuruh? Dan pujian atas nyanyian indahmu? Mengapa yang berteriak? Ada musik di pohon, ada musik di lembah, dan ada yang mengalun di langit. Ada musik oh di sungai, dan ada musik di rumput. Ada musik yang menghangatkan hati. Temukan kau punya musik. Sihat ke dalam dirimu. Temukan musikmu. Musik dalam dirimu. Temukan musik. Dalam diri, dalam diri, di dalam dirimu. Kau berhasil, Frater Sai. Lihat kan? Tadi lumayan juga. Dan kau tidak tampak gugup meski tahu kami semua menatapmu. Bagaimana perasaanmu? Ternyata... Baik-baik saja. Fantastik. Karena Pony Toon sudah disewa untuk pertunjukan selai apel keluarga apel. Tidak. Aku tidak bisa. Ayolah, Frater Sai. Kau tidak boleh begitu. Nanti aku pasti melakukannya. Tapi sekarang, langkah baik semua Pony. Langkah baik. Kadang menjadi takut bisa mencegahmu melakukan sesuatu yang kau suka. Tapi sembunyi dibalik ketakutan itu berarti kau cuma sembunyi dari jati dirimu. Akan lebih baik untuk menghadapi rasa takut itu agar kau bisa bersinar dan jadi Pony yang terbaik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.